Sikambang Sikambang adalah sebuah penamaan ekspresi budaya yang khas dalam tradisi berkesenian masyarakat hulu, pesisir, dan kepulauan di pantai barat Sumatera. Sikambang sebagai kesenian hadir dalam syair dan pantun atau dendam melodius yang dialunkan secara tunggal, serta pepaduannya dengan bebunyian perkusif yang juga harmonis oleh liku gerakan tubuh yang santun dalam citra kebudayaan Melayu di Sumatera. Keterpaduan syair dan pantun yang juga bersanding gerakan tubuh sederhana Sikambang sebelumnya tumbuh dari nilai kearifan persaudaraan suku-suku bangsa di Sumatera, menuju kesejahteraan hidup yang berpadu dengan anugerah kemanusiaan dan alam di sekitarnya. Sikambang bukanlah kesenian yang mudah diapresiasi seperti hiburan urban Indonesia masa kini. Dendam syair dan pantun Sikambang kaya makna, menghaluskan adab serta perilaku beristiadat masyarakatnya dalam memuliakan siklus kelahiran, perkawinan, dan kematian yang terus dialami manusia. Sikambang yang sejak dulu didendangkan dalam tradisi berkesenian masyarakat hulu, pesisir, dan kepulauan di pantai barat Sumatera, berangsur punah oleh kenyataan hidup masyarakat pewarisnya sekarang. Kini, jejak persaudaraan dalam tradisi berkesenian Sikambang semakin menyepi oleh segelintir kekuatan pewarisnya yang tersisat, tercerai berai di beberapa titik desa di pantai barat Sumatera yang bahkan masih hidup papa. Semakna syair dari cuplikan salah satu pantunnya berlayar hati tak tenang, air mata sepanjang laut. Demikianlah sukma tetua pewaris tradisi Sikambang kini yang hanya bisa diratapi kepergiannya oleh karena kelelahan masyarakatnya menjaga istiadatnya dari hidup yang tidak lagi mudah dalam modernitas dunia terkini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemetaan Persebaran Sikambang Pemetaan Persebaran Sikambang sebagai salah satu tradisi berkesenian dalam kebudayaan masyarakat Melayu Pantai Barat Sumatera pertama kalinya diidentifikasi oleh Margaret Kartomi, penulis The Musical Journey in Sumatera yang diterbitkan tahun 2012. Melalui musikolingual groups atau pengelompokan karakter berdasarkan musikalitas syair, bahasa, serta gerak dan irama atas tradisi pertunjukan masyarakat etnik di Pulau Sumatera, Profesor Margaret mengklasifikasikan Sikambang dalam sebaran kebudayaan suku Melayu, Minangkabau, Batak, dan Aceh. Dari perjalanan penelitian beliau sejak tahun 70-an Lampau, Margaret menyaksikan dan kemudian meyakini bahwa persaudaraan seni masyarakat Sumatera umumnya, khususnya kawasan hulu, pesisir, dan Kepulauan Pantai Barat Sumatera, sudah berlangsung cukup lama. Persaudaraan yang terkental tersebut tumbuh oleh kesamaan bahasa. Melayu sebagai bahasa pengantar, arit budaya kerajaan masa Lampau, termasuk niaga lintas bangsa sebelum Indonesia merdeka. Berbekal pengetahuan dari pengalaman penelitian 70-annya, Prof. Margaret Kartomi yang mana menceritakan bagaimana kesyaduan si kambang menggembirakan ritual adit masyarakat di sepanjang Pantai Barat Sumatera. Dr. Ari lebih jauh lagi berpendapat bahwa sejak periode 70-an tersebutlah perlahan kesenian si kambang mulai menghilang. Urbanisasi di Indonesia yang tanpa henti, berkembangnya gaya hidup dan industri budaya global dalam segala ketidaksiapan masyarakat tempatan adalah sebab utama terjadinya degradasi, yang juga memang dialami banyak oleh masyarakat adat lainnya di Indonesia. Penggunaan bahasa ibu yang tidak lagi mentradisi, serta ketidak keterjangkauan masyarakat atas kebutuhan perlengkapannya beradat dalam masyarakat budayanya, semakin mempersulit situasi untuk kenyataan mata pencaharian hidup yang juga semakin tidak mudah. Bahkan atas pusaka dan sumber daya yang telah diwarisi oleh leluhurnya sendiri. Argumen Dr. Ari Palawi di atas didasarkan atas kajian disertasinya yang berjudul Disertasi ini terakhir diuji pada tahun 2016 oleh sejumlah antropolog dan etnomusikolog dari Monash University di Australia. Disertasi tersebut dimulai sejak pertama kalinya beliau selaku peneliti pemula menemani Prof. Margaret Kartomi berkunjung dalam tahun 2010 ke sejumlah desa di Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya senang sekali akhirnya bisa dapat kemungkinan ini menunjungi pulau banyak ini Sama pulau Tuanku ini. Terima kasih banyak. Dan senang, saya sudah keliling Aceh dan Sumatera Terima pulau Tuanku ini yang menarik sekali karena dulu ada istana disini saya baru dengar mengenai itu. Menarik sekali, saya belum tahu bahwa ada kerajaan disini dan ada sejarah begitu. Jadi, saya dan mudah-mudahan hari ini akan meneliti itu. Jadi, menulis mengenai itu juga termasuk itu. Tapi, bagi saya, saya profetul muzik atau kesenian. Banyak menulis mengenai kesenian Indonesia terutama Aceh sekarang ini. Dan untuk saya, yang paling menarik disini ialah kesenian yang tadi disembahkan kepada kami. Wah, terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang menyanyi nasib itu tadi dan termasuk lagu Membuahkan Anak yang saya minta tadi karena tadi pagi kami juga di mana? Telun Ibung. Ibung itu, mereka kami itu tapi lain lagi lagu Membuahkan Anak disana lain daripada disini. Terus, sudah itu, wah, laki-laki ini, wah, saya tidak tahu bahwa kalian bisa berkidur lucu. Itu, apa namanya, langsung. Saya berkau. Belum pernah mendengar. Saya pernah ke Barus, ke Korna Barus, dan disana saya merekam lagu Pulau Pinang lain daripada ini, tapi juga ada viola dan gendang dan suara orang laki-laki yang tinggi dan bagus sekali. Tapi, hanya disini saya lihat ada yang lucu-lucu dalam permadam dan Hussain itu. Saya, Kayong, saya sudah merekam di Nangkabau dan di Minangkabau, dan di Barus juga, dan mencari perak-perak dan mencari adok juga. Tapi di Minang, adok itu nama dari gendang itu. Lain di sini, ya. Terus Runday, saya sudah pernah, beberapa kali sudah merekam Runday, tapi di Minang, di Minangkabau itu, Runday itu biasanya kira-kira dua jam. Itu semacam, misal di warai, misal lain lagi daripada sini. Apalagi, ya. Ronggeng-nya itu. Seperti ronggeng tadi. Jadi, laki-laki yang menarik dengan selendang. Biasanya dipakai oleh wanita itu. Lagu Mancerai Kasih itu. Bacarai, Bacarai. Bacarai, Bacarai. Bacarai, Bacarai. Di sini. Rekaman itu akan dipakai oleh saya sebagai bahan pengacaran di Australia, di Universitas saya. Supaya mahasiswa-mahasiswi di sana tahu bahwa ada kesedihan yang luar biasa. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan, terutama orang tua saya di sini, ibu-ibu, kawan-kawan saya mungkin sebaya. kemudian, adik-adik juga yang masih belum tidur. Alhamdulillah, berkat hidayah dari yang maha kuasa, akhirnya, Ibu Margaret yang terutama sudah lama berpikir untuk bisa melakukan kaki tersingkir, akhirnya tercapai. Dan berkat semangat beliau juga, akhirnya saya pun terbawa ke sini. Jadi, bagi saya, Ibu Margaret adalah guru, karena beliau, dan mungkin bagi orang Aceh, karena beliau sudah meneliti Aceh sejak tahun 1982. Jadi, hampir, hampir seluruh Aceh, bahkan Sumatera sudah dijalani oleh Ibu Margaret. Tapi, Bapak-Bapak semua atau Ibu-Ibu semua adalah guru saya. Dan, bagi kawan-kawan saya, yang segenerasi, mungkin ada adik saya, yang masih sekolah, saya rasa inilah kesempatan kita untuk sedikit lebih yakin bahwa kesenian kita, ini buktinya. Profesor dari luar negeri datang ke sini untuk melihat yang kita anggap mungkin, atau yang generasi anggap mungkin puno, tapi punya nilai yang sudah mendunia. Dan, saya bisa jangan sampai nanti, setelah Ibu Gertomi, ataupun, giliran saya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan tentang. Istri Budaya Aceh. Saya harap ini, kita semua, siapapun kita, harus punya tanggung jawab untuk itu. Akhir tahun 2012, Dr. Ari memulai penelitian doktoralnya, dan menginvestigasi kembali tradisi berkesenian orang pulau di Kepulauan Banyak, khususnya masyarakat di Pulau Balai, Ujung Batu, dan Pulau Tuangku, Kecamatan Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Penelitian lapangan yang dilaksanakan setiap tahunnya hingga tahun 2016, juga diperluas hingga menjangkau ke sejumlah wilayah perkampungan di sepanjang pantai barat Sumatera, termasuk Singkil Aceh, Barus, Sorkam, Sibolga, Jagojago, Natal, dan Sifahandonias di Sumatera Utara hingga ke perkampungan Nagari Senanyang Baka, Solo, Sumatera Barat. Dan sejumlah perkampungan tersebut sebenarnya yang justru merupakan titik-titik otentik dari tumbuhnya budaya berkesenian Sikambang pada orang pulau di Kepulauan Banyak, dan sejumlah kepulauan lainnya di Pantai Barat Sumatera. Pantai Barat Sumatera Pantai Barat Sumatera Pantai Barat Sumatera Pantai Barat berkesimpulan bahwa orang pulau khususnya mereka yang berdiam di desa Haloban dan Asantola Pulau Tuangku kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Singkil Aceh adalah tumpuan terakhir dari keterlindungan atas keberlanjutan tradisi berkesenian Sikambang di Sumatera yang justru semakin hampir nyaris punah di tempatnya ia berasal dan kenyataan ini semakin menjadi delama yang sungguh mengkhawatirkan dimana di keseharian hidupnya sesungguhnya orang pulau di Pulau Tuangku ini juga semakin ringki untuk dapat dikatakan mampu mempertahankan keberlanjutan kesenian Sikambang ini jadi hari ini mau pulang apa oleh-oleh yang dibawa sana tinggal satu bab lagi tentang tokoh-tokoh yang punya peran penting terhadap kesenian disini karena memang kan ini kan udah kelihatan terang ini Pak ada generasi yang terputus terputusnya karena apa terputusnya ini hari kami sekarang ini macam manalah menurunkan ilmu tanpa kemampuan kemampuan ini kan banyak kemampuan mengajar kemampuan menahan tidur yang terutama kali kemampuan apa namanya itu ya yang tidak kemampuan yang pertama sekali ekonomi ekonomi itu yang menetapkan kemampuan ya kan ekonomi lemah kemampuan itu lari jadi masa dulu kenapa bisa seluruh tari itu seluruh dendang itu kita kuasai saya lah dulu bisa saya kuasai keseluruhan tari keseluruhan dendang saya kuasai karena masih saya kelas 4 SN udah mulai belajar sama orang tua tidak pikir apa-apa itu ceritanya itu jadi begitu siap tamat sekolah udah mulai masuk sama orang-orang tua itu yang guru-guru lah jadi makanya bisa kita bertanggung jawabkan keseluruhannya itu antara sekarang ini bagaimana menajar orang bagaimana 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 membangunkan budaya kesenian ini mungkin karena dia orang keluar dan orang dari luar dari daerah sana mungkin kadang bisa dia kasih perbantuan untuk mencari jalan keluarnya supaya bisa dihidupkan kembali daripada apa ini kesenian ini karena bagaimanapun namun kesenian ini tidak bisa kita tinggalkan sebab sebab sangat sangat perlu sama kita sesuatu tanpa kesenian bagaimana orang pesta itu orang kahwin itu tanpa kesenian bagaimana orang bersunat nanti malam minggu ini berini tanpa kesenian bagaimana sekarang ini kesenian itu sudah titik nol tinggal lagu entah berapa lagu yang dilakukan hanya lagu-laguan saja itu tidak didengar lagunya tarinya mungkin belum ditengok karena tidak ada lagi yang pas belum dididik untuk bisa dicari dalam keluarnya sehingga budaya ini jangan hilang begitu saja sehingga bisa kita membaatkan kembali banyak hal yang coba diperjuangkan bersama oleh kurator dan apresiator kebudayaan dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesinya baik di Indonesia hingga dimanca negara atas langkah dan upaya apa yang sebaiknya dipersiapkan secara bersama-sama agar kebudayaan rakyat si Kambang ini tetap bertahan hidup dan terus tumbuh berkembang dalam konteks keistimewaan etnik maupun bentuk estetik terbarunya untuk masa depan tidak perlu diimbangkan dengan adik-anak masyarakat khusus selera selera lulian seminim terlalu sekali ditingkatkan adat istiadat Bengkulu Selatan mulai dari seni dindang sampai seni sikir seni dindang ini imbawan dari bupati memang selalu digalakkan sekarang ini jadi dengan masyarakat desa lulian segini mari kita sama-sama mau kita membalikan atau menghidupkan lagi kesenian budaya daerah Bengkulu Selatan ini banyak kami mengajak itu rumah kosong di sana sekarang kan sudah kami bawa ke situ kan tidak mau kenapa tidak mau tidak tahu anak-anak mulai tidak mau jadi pengaruhi barat kibut kibut itu kan mempengaruhi ya kapan kita tak itu terus kalau ini hilang gimana kalau ini hilang gimana kalau kesenian ini hilang kan ya enggak lah sebetulnya sebetulnya enggak boleh hilang sebetulnya dari dulu pun juga capek saya capek kamar itu dendang si kampang juga dilantunkan bersama dengan gandang serupa rebana berukuran sedang termasuk yang dinamakan dengan rapai dan adok ada juga viol yakni instrumen pabrikan biolen Eropa atau yang dibuat sendiri termasuk dengan yang disebut rabat penggunaan saluang akordeon dan serunai variasi-variasi tersebut tersebar ke kepulauan banyak simelu kuala baru dan singkil aceh kemudian dari barus sorkam sibolga dan jago-jago tapanul tengah nias dan tapanuli selatan sumatera utara termasuk di pesisir selatan air haji saniang baka di sumatera barat hingga ke muko-muko bengkulu utara dan bengkulu selatan di provinsi bengkulu dan sementara berakhir di kerui pesisir barat di lampung ini aku yang buat satu minggu satu minggu gandang gandang kesenian daerah apa yang sebagai pembuat alat ini Pak apa pahat di camparan pahatnya itu di apa dipukul gitulah ya apanya ini besar satu kecil satu gitulah kayu muni pun bisa beli kambing selamat menikmati 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.